Ketua Umum Relawan Projokowi atau Projo Budi Ari Setiadi menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat. Semua pihak diminta menghormati karena MK disebutnya benteng konstitusi yang keputusannya mencerminkan keputusan rakyat pada 14 Februari 2024. Semua pihak, seperti dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika itu, usai rapat koordinasi bersama Menko Polhukam terkait pemberantasan judi daring di Jakarta pada 23 April, diajak untuk melanjutkan upaya menjaga kerukunan bangsa dan membangun negara setelah pemilu 2024 berakhir, demi masa depan Indonesia yang penuh harapan. Budi pun menekankan keputusan MK sekaligus membuktikan bahwa apa yang telah dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo tidak pernah ada, mulai dugaan adanya unsur kecurangan pemilu hingga pemanfaatan jabatan. Sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, dengan menyatakan permohonan mereka tidak beralasan menurut hukum. Walaupun ada beda pendapat berbeda dari tiga hakim konstitusi, Saldi Isra, Eni Nur Baningsih, dan Arif Hidayat dalam putusan perkara tersebut. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.